Intro Assalamualaikum anak-anak Jumpa lagi bersama dengan Bu Endi Hari ini Bu Endi ditemani oleh kakak Salma Mana tangannya kakak? Dan Detaki Mana Detaki? Ini dia, ini namanya Detaki Hari ini kita akan belajar Membuat plastisin Nah sebelum kita membuat plastisin Bahannya apa aja ya? Nah sebentar, kita lihatkan dulu Yang pertama Kita menyiapkan Mangkuk Nah disini nanti Contohnya tanya kepada Bu Endi Bunda punya gak ya tepung terigu di rumah? Nah bahannya yang pertama Tepung terigu Kemudian tanya lagi sama Bunda Di rumah punya garam halus gak ya? Nah kalau punya garam halus Bisa sama Bunda ya Ini yang kedua Yang ketiga Ini pewarna matamak Ini hatinya semuanya Kita tolong Bunda Untuk mendidikan ya Kita akan membuat plastisin Dengan bahan-bahan yang ada di sini Kemudian Minyak goreng Lanjut Air putih Air putih Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah Kita mencampurkan tepung terigu Nah kita tuangin dulu ya Tepung terigu Kita tuang dulu Semua Semua Tengah kilo ya Tengah kilo Tepung terigu Kemudian Kita tambah garam halusnya 2 sendok Kita acu-acu dulu Sampai tercampur semua Harusnya kurang Oh kurang Kurang Kita tambahkan lagi Ini 3 sendok ya Diaduk-aduk lagi Diaduk-aduk lagi Silahkan ditaruh di sini Pokoknya Minyak kakak juga Hari ini kita akan membuat 3 warna plastisin Yang pertama Warna kuning Warna kuning Nanti bersama dengan kakak Yang kedua Warna merah Nanti bersama dengan bu Eni Yang ketiga Warna apa deh Warna hijau Nanti bersama dengan bu Eni Yang pertama kita lakukan Teruangkan 4 tetes Kemudian Kita tambahkan minyak 2 sendok Nah Jadi tadi Kita Teruangkan Hati-hati Kakak dulu Aduh Aduh Dua Diaduk-aduk Nah Untuk yang berwarna merah Sama Kita Tambahkan Satu Tambahkan Tematkan Keper Keeng Tematkan Tambahkan Tematkan Sama Dan Dan Tuk 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 Dan Tuk 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 mari kita kocok lagi kita campurkan pewarna setelah bercampur seperti ini kita tambahkan tepung silahkan kakak untuk ditambahkan tepungnya kita campur kita campurkan kalau misalkan ini pakai tangan saja kita campurkan kita campurkan tepungnya kita campurkan tepungnya Dan tambahkan air hangat Pake tangannya aja biar sampai lembut selamat menikmati 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 selamat menikmati